Hai Sobat AdSense, kembali lagi di E-Talk AdSense Talking bersama Kak Ayu dan Kak Vista Sekarang E-Talk akan membahas hal yang sering banget dialami oleh anak-anak usia remaja atau bahkan dewasa Dan biasanya ini tuh seputar kegalauan hidup, seputar karir, percintaan Dalam istilah anak jaksel dikenal dengan Quarter Life Crisis atau QLC Bener banget dan tentunya kamu harus tau dong apa itu Quarter Life Crisis Lalu penyebabnya apa, tanda-tandanya bagaimana dan tentunya cara mengatasinya Jadi jangan sampai di skip videonya, tonton sampai selesai ya Kak Vista, aku suka banget nih pembahasan E-Talk kali ini karena akan membahas seputar kegalauan ya Yang dialami oleh anak-anak usia remaja atau bahkan dewasa Dan kegalauannya itu kan seputar karir, percintaan, atau kehidupan sosial lainnya Istilahnya ya sering kita kenal dengan QLC atau Quarter Life Crisis Tapi bener gak sih Kak, isinya itu hanya seputar kegalauan itu aja? Oke jadi Quarter Life Crisis ya Atau QLC ini memang krisis seperempat abad Yang tentunya dialami oleh seseorang yang berusia 18 sampai 30 tahun nih Dimana pada usia ini biasanya seseorang kan merasa galau, merasa bingung Dan juga merasa cemas atas ketidakpastian di masa depannya Kak Ayu Dan seringkali orang ini juga ya bener ya kata Kak Ayu tadi karena percintaan, karir Bahkan hubungan sosial atau hubungan dengan di sekitarnya gitu ya Dan ini seringkali seseorang mengalami pikiran atau pertanyaan-pertanyaan Kira-kira apakah eksistensinya di dunia ini worth it atau enggak Dan juga orang ini biasanya seringkali tidak memiliki tujuan hidup Kak Ayu Oke jadi makanya QLC ini kalau dialami seseorang bisa mengarahkan ke dampak psikologis juga ya Kak Baik itu depresi atau bahkan mental illness Bener banget, emang ya karena banyak pikiran, tuntutan ya dari lingkungan Apalagi kalau lingkungannya toksik gitu ya Kak Ayu Bahkan seorang psikolog yaitu yang bernama Dr. Antonius Robinson itu mengatakan fase ini terjadi selama kurang lebih satu tahun Kurang lebih satu tahun Lama banget ya Dan selama satu tahun itu kita akan mengalami fase apa aja Kak? Oke jadi Sobat Tetsen fasenya itu ada empat ya Dimana fase yang pertama ini seseorang akan merasa terjebak di dalam kondisi yang sulit Biasanya Kak Ayu orang ini tuh akan merasa cemas, hopeless gitu Dan bahkan merasa dia itu enggak bisa keluar dari zona ini gitu Memang fase-fase sulitnya gitu ya Lalu selanjutnya ada fase yang kedua Dimana seseorang ini berusaha untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik Nah di fase ini biasanya seseorang ini harus hati-hati, harus was-was banget Untuk mencapai target-targetnya Karena apa? Karena kalau gagal bisa balik ke fase yang pertama tadi Dimana seseorang akan merasa terjebak, merasa hopeless dan merasa cemas itu tadi Oke itu fase kedua, selanjutnya fase ketiga apa Kak? Fase ketiga, fase ketiga ini dimana seseorang ini akan mencapai target-targetnya Kak Ayu Dimana yang tadi ya kayak seolah-olah kita itu berusaha menjadi lebih baik Dan memang misalnya, kayak misalnya kita tuh pasti effort banget ya Kalau kuliah kayak mau, apa misalnya kalau Kak Ayu mungkin tugas akhir Kalau aku penelitian itu kan effort banget ya Sampai akhirnya kita bisa sidang juga, bisa memperoleh gelar sarjana atau master degree Master degree gitu Master degree ya Nah terus selanjutnya kita juga pasti berpikiran gitu Kayak kita udah lulus nih, pasti kita kedepannya harus ada tujuan dong ya Dan itu tujuannya adalah misalnya kita mencari pekerjaan atau mengejar karirnya gitu Atau melanjutkan studi lagi ya Betul, bisa lanjut studi lagi gitu loh Nah selanjutnya Sobat Edson yang keempat nih Fase keempat Fase keempat ini tentunya seseorang sudah ingin memulai kehidupan yang baru Beserta tantangan-tantangan di dalamnya nih Wah keren banget ya Udah mencapai di fase ini tentunya udah mulai berdamai dengan dirinya sendiri Sudah sabar, sudah ikhlas, sudah tau lah ya Kalau ternyata fase ini tuh bisa dilewatin gitu Jadi setelah struggle ya dengan semua perjuangannya Sampai akhirnya berhasil menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri Nah kalau misalnya Sobat Edson nih mengalami tanda-tanda itu Bisa banget ya Kak Vista tulis di kolom komentar kita sharing gitu ya Oke betul banget Selanjutnya Kak, setelah mengetahui fase-fase itu Tanda-tandanya nih Tanda-tandanya ya Yang pertama tentunya sering bingung ya Sobat Edson Sering ada di suatu situasi yang bingung gitu Terus juga orangnya biasanya sulit menentukan keputusan gitu ya Kalau misalnya ada beberapa pilihan itu sulit menentukan keputusan Lalu juga kayak tadi ya Seperti yang fase pertama Dia merasa terjebak di situasi yang sulit Dan juga susah gitu loh Susah buat move on Susah buat effort untuk berusaha lebih baik Itu biasanya orang mengalami itu Selanjutnya kurang motivasi di Yang mendukung aktivitas sehari-harinya Misalnya motivasi ini gak cuma dari diri sendiri ya Bisa dari orang tua atau lingkungan Nah bahkan seringkali orang ini Tidak mengalami yang namanya support gitu Tidak dapat support karena lingkungannya toksik kayu Dan itu memang Jadinya apa ya Jadi terpuruk ya Semakin terpuruk Kita harusnya butuh semangat Tapi gak diberikan semangat oleh lingkungan kita Jadi udah pasti jaman banget kan Terus tanda yang terakhir nih ya Sobat Edson Dan tentunya Pasti ada ya fase-fase dimana kita tuh iri gitu Ngerasa Kok temen yang seumuran sama kita Atau temen yang sebahaya sama kita Udah bisa mencapai goalsnya gitu Sementara kita belum Nah itulah Tanda-tanda orang mengalami quarter life crisis itu Tanda-tandanya Terus Selanjutnya Kak Penyebab utamanya Muncul QLC ini apa Kak? Oke kalau anak muda nih pasti Masalah utamanya Kalau gak percintaan Karir ya Kalau percintaan tuh kita ambil contohnya kayak gini ya Misalnya Kita baru pertama kali memulai hubungan yang serius gitu Atau kita udah pacaran 10 tahun Terus udah merencanakan halal baik selanjutnya Tapi ternyata putus cinta Itu pasti orang mengalami kondisi kecemasan ya Itu juga bisa disebut sebagai contoh quarter life crisis juga Lalu untuk karir ya seperti itu Kak Yu Misalnya temennya Yang seumurnya udah kerja Kok udah mencapai goalsnya Udah kerja di perusahaan yang ternama gitu Sedangkan orang itu gitu-gitu aja Nah itu juga bisa menjadi penyebabnya Oke aku jadi sedikit Ada cerita ya Kak Pasti kita kan pernah mengalami masa-masa itu Termasuk aku juga Jadi kalau aku dulu itu saat menyelesaikan tugas akhir sih Kak Aku ngelihat temen-temenku yang mungkin selesai lebih cepat daripada waktunya Kemudian saat mereka mengajukan judul itu Di asesinya cepat banget Nah sebentar aku tuh ngajuin satu judul itu diganti-ganti-ganti Terus gitu Jadi pasti kita sempat down kayak kapan dia aku selesainya Bisa gak aku selesai tepat waktu Ya Alhamdulillah akhirnya selesai juga Selesai juga Kalau Kak Vista pasti punya cerita juga dong Pasti ya tiap orang mungkin mengalaminya ya Karena kalau aku dulu waktu S1 kan aku 3,5 tahun Sementara pas aku S2 tuh kayak agak terlambat gitu ya lulusnya Karena kan di FK itu aku pake subjek penelitiannya tuh pasien ya Saat itu kan sedang pandemi gitu Akhirnya harus cuti dulu Sedangkan mobilitas kita juga dibatasi Jadi kita gak bisa tuh yang namanya visit pasien seluas itu Segampang itulah ya Jadi kita perlu kayak menyesuaikan kondisi Cuma kan ya covid kan gak ada yang mau ya Jadi ya balik lagi sih ke aku Gimana caranya aku motivasi diri aku sendiri Biar bisa sabar, ikhlas dan tentunya berdoa juga sih Akhirnya ya udah lulus lah sekarang ya Alhamdulillah Dan Alhamdulillah ya Kita berdua berhasil nih melewati fase-fase itu ya Nah kalau Sobat Edson nih ada yang berhasil melewati fase itu Dan caranya gimana bisa banget ya Kak Tulis juga di kolom komentar Kak Ayu tadi kan kita udah ngebahas nih Quarter life crisis itu apa Dan akhirnya kita khususnya Kak Ayu bisa melewatinya nih Kira-kira Kak Ayu ada gak sih Cara mengatasi quarter life crisis ini Mungkin kan tiap orang beda-beda ya Kalau Kak Ayu sendiri gimana Oke jadi aku share dulu tips dari aku Kalau misalnya ada yang kurang Kak Vista tambahin juga ya Oke jadi tips yang pertama nih Sobat Edson Jangan membandingkan diri dengan orang lain Jadi kamu harus mulai fokus pada dirimu sendiri Misalnya ya kita tadi ya Kak Vista Ngelihat yang lain itu sudah berproses Kita jangan stuck di situ Kita harus fokus ke diri kita sendiri Harus mau memulai Betul Selanjutnya nih Kak Yang kedua Ubah keraguan menjadi tindakan Wow oke Bener banget sih itu ya Iya jadi setelah Kalau penuh ragu-ragu Betul Aja gitu Kita gak mulai Ya udah Setak aja gitu Jadi setelah kita merasa minder Minder itu pasti ada Pasti Tapi kita harus mulai Bangkit jadi tindakan Kayak oke Aku minder dengan temanku Tadi kan yang lulusnya cepat Oke yaudah aku harus cepat mulai bertindak juga Gitu kan Kak Vista Nah selanjutnya nih Kak Yang ketiga Temukan orang-orang yang suportif Sama kayak yang dikatakan Kak Vista ya Terkait support system Kita itu butuh banget Yang namanya support system Apalagi untuk di masa-masa yang QLC Untuk membangkitkan semangat kita Biar gak down Itu perlu banget Jadi kita harus mencari seseorang Yang mungkin Sama Sevisi misi Dengan kita Selanjutnya Kak Yang keempat Mulai mencintai diri sendiri Oke Jadi kita harus Iya berdamai Dengan diri kita sendiri Gitu Kak Oke Kalau aku Mau nambahin deh Nah pasti ya Kalau Sobat EDSAN tuh Harus yakin Kalau misalnya kita punya Tuhan Yang telah mempersiapkan Masa depan yang lebih baik Dibandingkan Dibandingkan kondisi yang sekarang gitu Kayak mungkin sekarang kita Terpuruk Terasa terjebak gitu Tapi yakin Kalau di masa depan Kita pasti jauh lebih baik Dan juga tentunya Kayu Kita tuh perlu menjaga Kesehatan mental dan fisik Agar QLC ini tidak berlanjut Menjadi mental illness tadi gitu ya Kayak bisa dengan Sobat EDSAN berolahraga Olahraga ringan gitu Misalnya Kalau yang suka Lari Ya lari Kalau suka basket Basket Atau juga bisa Tentunya menjaga Pola makan ya Pola makan atau pola tidur Misalnya dengan makan Makanan yang bergizi Dan juga Tidur yang berkualitas Dan jangan lupa Lakukan kegiatan Yang bikin kamu seneng nih Misalnya kamu senengnya apa Kamu seneng renang Ya kamu renang Kalau senengnya baca buku Atau baca novel Ya baca novel Jadi intinya Jangan terpuruk Di keadaan itu sendiri Jadi kita harus menikmati Dan juga berproses kayu Oke betul banget Jadi itu Tips ya Untuk mengatasi Masa-masa QLC Nah kalau misalnya Sobat EDSAN nih Merasa Mengalami QLC Kemudian sudah Menerapkan tips Yang sudah kita berikan Tapi belum Berhasil nih Untuk keluar dari QLC Atau bahkan Malah mengalami Mental illness Ataupun justru Mengarahkan ke depresi Jangan ragu Untuk datang Dan konsultasi Kesikolog Maupun psikiater ya Gimana Sobat EDSAN Menarikan pembahasan Etol kali ini Nah kalau Sobat EDSAN Ingin bahas materi Apalagi seputar edukasi Tulis di kolom komentar ya Oh iya Kamu juga jangan lupa Follow semua Media sosial EDSAN.id Mulai dari Instagram Twitter TikTok Facebook Dan juga Youtube Biar kamu Gak ketinggalan Informasi menarik lainnya Sampai jumpa Bye Bye